Kemelut tahta naga bagian dua jelit tujuh. Tepat. Kebanggaannya itulah yang harus diambil daripadanya, supaya ia merasa amat terhina. Angkat dulu tinggi-tinggi, lalu hempaskan ke bawah. Sekaligus juga untuk menunjukkan kepada siapa saja, betapa hebatnya seseorang, mati hidupnya tetap tergenggam di tanganku. Ketika mengucapkan ini, suara Kaisar Yong Cheng bergetar sengit. Maka taulah Liong Ketoh bahwa keponakannya yang jadi Kaisar ini masih terpengaruh ke jengkelan dalam beberapa hari terakhir ini, saat namani kenggiau seolah memenuhi udara kota Pak Hiam lebih nama Kaisar Yong Cheng sendiri. Dan sekarang Kaisar agaknya ingin menunjukkan kalau dia berkuasa untuk sama sekali menghapus nama yang pernah jadi pujaan itu. Begitulah maksud hamba, tuanku. Apakah sore nanti paman bisa menemui aku di Gisipong? Hamba selalu siap kapan saja, tuanku. Tanda bintang. Tan Liu adalah sebuah kota kecil yang tenang dan damai. Roda waktu seolah berjalan lebih lambat di tempat ini, daripada di tempat-tempat lain. Itu sebuah kota yang barangkali akan terlupakan seandainya di kota kecil ini tak pernah dilahirkan seorang bernama Ni Kenggiau. Tiba-tiba seolah ada angin topan menderu di atas kota kecil itu, kerita para pengembara yang melewati kota itu membawa kabar tentang Ni Kenggiau, Jenderal Penakluk Jinghai, bergelar bangsa Wananit Tengkong, calon Mangku Bumi. Di Siamsai dan Secuan, calon saudara angkat Kaisar Yongcheng, dan sebutan-sebutan dasyatnya. Seluruh kota gempar dan tercengang. Orang-orang membicarakannya di mana-mana, dan bangga, karena Ni Kenggiau berasal dari Tan Liu. Lebih gempar lagi ketika mendengar berita lain, bahwa rombongan Ni Kenggiau akan lewat kota itu, menjemput sanak keluarganya untuk diboyong ke Sengtoh, ibu kota Secuan tak kurang dari gubernur sendiri datang ke Tan Liu untuk menyiapkan penyambutan. Hari yang diperhitungkan sebagai hari datangnya rombongan Ni Kenggiau pun tiba. Gubernur dan pembantu-pembantu dekatnya sudah siap di depan gerbang kota Tan Liu. Sedang penduduk Tan Liu sendiri sudah berjejal-jejal di pinggir jalan, mulai dari pintu gerbang sampai ke rumah orang Tuani Kenggiau yang tergolong sederhana di pusat kota kecil itu. Tapi rumah sederhana itu sudah didendani sebaik-baiknya, sebagai luapan rasa bangga para penghuninya. Bujang-bujang sudah memakai baju-baju yang paling bagus, biarpun tidak seragam. Wajah seisi rumah berseri seri dan lak henti-hentinya membicarakan Ni Kenggiau yang menghadiahkan kebanggaan begitu hebat buat mereka. Bocah nakal yang dulu gemar memimpin teman-teman kecilnya untuk main perang-perangan dengan pedang-pedang kayu atau tombak berujung kain itu, kini akan kembali dalam kedudukan yang begitu tinggi, tak terbayangkan dulu. Di antara orang-orang di pinggir jalan, tak sedikit teman sepermainan Ni Kenggiau semasa kecil dulu. Mereka tidak sabar menunggu kedatangan rombongan. Mereka siap melambaikan tangan dan meneriakan salam untuk teman yang beruntung itu. Ah, alangkah menyenangkan nanti. Rombongan tiba. Gubernur sendiri menyambut dengan berlutut, lalu mengiringi rombongan itu masuk ke kota. Dan sorak-sorai, orang-orang penyambut di tepi jalan pun menggelegar seolah hendak meruntuhkan langit, ketika mereka melihat barisan pengawal berkuda yang berseragam indah, dengan bendera kebesaran yang berkibar-kibar, mengiringi sebuah kereta berkilauan memantulkan cahaya matahari. Banyak bekas teman Ni Kenggiau melonjak-lonjak ke girangan dan memanggil-manggil, Agiaw. Agiaw. Namun Ni Kenggiau yang duduk gagah dalam keretanya itu menjadi tidak senang melihat sambutan itu. Dari jendela kereta dilihatnya orang-orang yang melompat-lompat ke girangan sambil berteriak-teriak, yang dalam pandangan Ni Kenggiau amat tidak pantas. Maka dia pun mengeram jengkel, dan... Orang-orang ini kenal adat atau tidak? Seorang pengawal yang berkuda di samping kereta, mendengar gerutuan itu namun kurang jelas. Cepat ia mendekatkan diri ke jendela kereta dan bertanya dengan hormat, Apakah Hongya memerintahkan sesuatu? Ya. Orang-orang udik ini belum tahu kera yang sopan untuk menyambut kedatangan seorang bangsawan tinggi. Seringai khas para penjilat muncul di wajah pengawal itu ia segera, tahu apa yang dimaui junjungannya ini. Perkenankanlah hamba mendidik mereka, Ong, ya. Lakukanlah. Pengawal itu menerapkan kudanya ke depan umuk menjajari kuda si komandan barisan pengawal yang ada di paling depan, komandan itu dibisikinya tentang keinginan Ni Kenggiau, dan mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah itu, si komandan tiba-tiba menjadi beringas. Kudanya diterjangkan ke kerumunan penduduk di pinggir jalan sambil mengayun-ayunkan cambuknya, ia membentak-bentak bengis, berlutut. Berlutut. Kalian kira ini arak-arak kanto apa, Kong? Berlutut. Sambut dengan pantas yang mulia hiteng Kong, pemegang kuasa kedua di seluruh kekaisaran. Yang hanya di bawah Seng Putra Langit sendiri. Ayo berlutut, orang-orang tidak tahu adat. Tindakan si komandan pengawal itu segera diikuti seluruh anggota pengawal lainnya, mereka berlomba-lomba menunjukkan siapa yang lebih galak, siapa yang paling pantas menjadi pengawal orang kedua di kekaisaran. Penduduk Tan Liu di kedua tepi jalan kontan menjadi gempar dan panik, wajah-wajah gembira menjadi taget dan ketakutan. Tangan-tangan yang melambai kini ditutupkan ke kepala atau muka, untuk melindungi dari cambukan para pengawal. Jeritan wanita dan anak-anak terdengar riuh rendah ketakutan menghindari terjangan kaki-kaki kuda-kuda kekar itu. Keributan berlangsung tidak lama, sebab para pengawal Ni Keng Giau menjalankan perintah tuan mereka dengan keras teranpa ragu-ragu. Para penyambut di pinggir jalan yang tak sempat melarikan diri, akhirnya berhasil dipaksa berlutut semuanya. Kesunyian mencengkam, menggantikan gejolak. Kegembiraan beberapa menit sebelumnya. Kini para penyambut seperti jangkrik di siram air, tak ada yang berani bercuit. Mengangkat kepala pun tidak berani, khawatir kalau kepala mereka dicambuk atau ditendang oleh para pengawal itu. Nah, begini barulah memadai. Ni Keng Giau tersenyum puas dalam keretanya. Ketika ia menjenguk keluar lewat jendela kereta, senyum puasnya pun makin lebar. Tak ada lagi orang melompat-lompat, melambaikan tangan sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama kecilnya. Yang nampak hanya deretan punggung-punggung yang hampir rata dengan tanah, dan kepala-kepala yang tertunduk dalam-dalam. Bagus! Begini barulah kelihatan sedikit berbudaya, tidak seperti orang-orang liar. Dengan rasa puas, Ni Keng Giau menyandarkan punggungnya ke tempat duduknya dalam kereta. Namun entah apa lagi yang terjadi, tiba-tiba terdengar pengawal. Pengawal di bagian depan berteriak-teriak dengan gusar. Hi, siapa yang berani menyeberang jalan dan tidak mau berlutut? Hi, berhenti! Berhenti! Dengar tidak? Kurang ajar, tangkap dia. Kiranya selagi semua orang berlutut, malah muncul seorang pemuda yang senaknya berjalan menyeberangi jalan, kelihatannya memang sengaja menantang perintah Ni Keng Giau. Seorang pemuda yang berpakaian gaya liautong, provinsi timur laut yang sepanjang tahun berselimut salju. Bajunya yang sederhana itu dirangkapi dengan rompi kulit binatang berbulu, kepalanya memakai topi bulu binatang pula. Usianya sekitar 20 tahun, kulitnya terlalu putih untuk orang-orang pedalaman tionggoan, begitu pula bola matanya berwarna coklat. Dengan demikian, ditilik dari tampang maupun caranya berpakaian, pemuda ini menunjukkan benar-benar berasal dari liautong, tempat asal orang mancu. Ketika para pengawal Ni Keng Giau meneriakinya, pemuda itu tidak cepat, cepat. Hi, siapa itu yang berani menyeberang jalan dan tidak mau berlutut? Hi, berhenti! Berhenti! Dengar tidak? Kurang ajar, tangkap dia. Berlutut dengan ketakutan, malahan berdiri kokoh di tengah jalan dongan sikap menantang. Sepasang matanya menyemburkan api kemarahan, karena tadi ia sudah melihat bagaimana para pengawal bertindak benis terhadap penduduk, sehingga banyak penduduk yang luka-luka. Si komandan pengawal murka sekali melihat sikap pemuda itu. Kudanya menerap deras ke depan, berbarengan dengan cambuknya terayun ke wajah pemuda liautong itu. Namun si komandan kaget ketika merasa cambuknya cuma membelah udara, sebaliknya malah lengan dan pinggangnya tercengkeram oleh sepasang tangan yang kokoh kuat. Berikutnya, ia terangkat dari pelana kudanya, terbang satu detik lalu terhempas setengah mati ke bumi. Para pengawal lainnya tercengang. Namun ketika melihat pemuda itu memutar tubuh dan hendak berlalu begitu saja, mereka pun mengejar sambil berteriak-teriak. Kejar dia. Dia harus mendapat hukuman berat. Pemuda itu berlari belasan langkah menjauhi penyerbuan berkuda itu, namun tiba-tiba berbalik dan melompat dengan tangkas, seperti seekor garuda terbang menerjang lawan-lawannya dari udara. Sepasang tangan dan sepasang kakinya bergerak tangkas nyaris tak terlihat, dan beberapa pengawal terpelanting dari kuda masing-masing. Keadaan jadi kacau tak terkendalikan. Mendapati lawan yang begitu tangguhnya, para pengawal memutar kuda menjauhi pemuda itu, lalu membentuk jajaran rapat dalam jarak belasan langkah dari pemuda itu. Tahu-tahu mereka telah mengambil bedil sudut yang tadinya diselipkan di pelana kuda mereka. Dengan cekatan mereka mulai memasukkan bubuk peledak lewat moncong bedil yang, di jaman itu, berbentuk seperti trompet kecil, memadatkannya dengan sebatang kawat tebal, mengisikan peluru berbentuk kelereng besi, memasang sumbu dan menyalakannya di pang. Kalah rasnya. Semuanya dilakukan dengan cepat, karena sudah terlatih. Ketika moncong senapan-senapan itu diarahkan kepadanya, pemuda Liao Tong itu sadar hawa ia tak mungkin melawan setian hanya senapan. Karena itu, tiba-tiba ia mengejot tubuhnya dan melompat ke atap rumah di pinggir jalan, berbarengan dengan meledaknya senapan-senapan itu. Ada untungnya juga penduduk Tan Liu tadi dipaksa berlutut, sehingga kini mereka luput dari hajaran kelereng-kelereng besi panas yang menyembur dan moncong senapan-senapan itu. Sementara itu, Ni Keng Giau tidak tahu persis apa yang terjadi di ujung barisannya. Cuma terdengar teriakan pengawal-pengawalnya, lalu ada letusan senapan segala. Dari jendela kereta ia lalu menanya seorang pengawal yang terdekat di luar kereta, Hi, ada apa? Ada sedikit gangguan kecil di depan, Ong, ya. Namun Mat Suni Keng Giau tiba-tiba menyemburkan api kemarahan, gangguan. Apa? Ada orang berani main gila di depanku? Apakah pengacau itu tidak tahu siapa aku? Tapi perusuhnya sudah lari, Ong, ya. Apa? Perusuh itu berhasil lari jadi pengawal-pengawalku tidak sanggup menangkap orang yang telah berani memandang rendah kepadaku itu. Harusnya dia ditangkap lalu dipaku di pintu gerbang kota dan dijemur sampai mati, supaya semua orang tahu bagaimana akibatnya kalau berani menentangku. Pengawal yang diajak bicara itu makin gemetar suaranya, orang itu lari seperti terbang, Ong, ya, bisa melompati rumah. Kua Tong Leng, Komandan Kua, tak bisa mengejarnya, karena cedera terjatuh dari kuda, kemarahan nih kenggiau memuncak, ia tidak mau menganggap hal itu sekedar gangguan kecil menurut istilah pengawalnya itu. Itu adalah hal sangat memalukan yang dianggap menantang kehormatannya, sangat membuatnya kehilangan muka. Bukankah terjadinya di hadapan ribuan pasang mata? Penduduk Tan Liu, justru pada saat ia memamerkan betapa besar kekuasaannya, suruh Kua Sengte kemari teriaknya. Si pengawal lalu cepat-cepat memanggil si komandan. Si komandan bernama Kua Sengte itu melangkah mendekati pintu kereta dengan langkah terhuyung-huyung, sambil menyeringai kesakitan dan menekan-nekan pinggangnya sendiri dengan telapak tangan. Sikap itu membuat Nih Kong Giau makin malu dan marah. Kenapa tidak bisa sedikit menahan sakit dan bersikap gagah sebagai komandan pengawal bangsawan LTT Engkong? Begitu tiba di depan pintu kereta yang sudah terbuka, Kua Senglek melapor dengan sikap hormat campur takut, tapi lebih banyak takutnya, hamba mohon ampun, Ong, ya. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki dan menangkap rusuh tadi, serta biar dilakukan orang lain saja, suara Nih Kong Giau dingin sekali. Pedang lionghang pokiam anugerah Kaisar Yongcheng itu dihunusnya secepat kilat dan berkelebat keluar pintu, dan menggelundunglah batok kepala Kua Sengtok. Pedang yang basah oleh darah itu pun menghilang kembali ke dalam kereta, seperti lidah hular yang masuk kembali ke mulut hular. Lalu dari dalam kereta terdengar suara Nih Kong Giau keras, Cek Tai Hau. Dengan gemetar, Cek Tai Hau, si wakil komandan, maju ke depan pintu kereta setelah melangkai mayat Kua Sengtok, lalu berlutut, hamba di sini, Ong, ya. Sekarang kau menjadi komandan. Wakilmu kau pilih sendiri. Hamba, Ong, ya. Tahu tugasmu yang pertama hamba, Ong, ya. Hamba harus mencari perusuh tadi sampai ketemu, agar mendapat hukuman seberat-beratnya, sahut Cek Tai Hau dengan hormat sambil dalam hatinya berhitung masih berapa hari lagi kiranya batok kepalanya bertengger di kepalanya. Nah, jalan lagi. Maka iring-iringan bergerak di bawah komandan yang baru, sementara si komandan lama dibiarkan tergeletak begiru saja dengan tubuh dan kepala yang terpisah. Orang yang beberapa saat sebelumnya masih berteriak-teriak garang sambil mencambuki penduduk, kini tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada anggota pengawal yang berani menanyakan mau diapakan mayat itu, khawatir kalau Ni Keng Giau jadi tidak senang apabila ada anak buahnya yang usil mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Peraturan militer yang amat keras, yang dulu pernah diterapkan dalam angkatan perang penakluk Jinghai, masih tetap diterapkan oleh Ni Keng Giau demi menjaga kewibawaan. Antara atasan dan bawahan tidak boleh kelewat akrab, apalagi kalau di bawahan sampai berani cengengesan. Setelah rombongan itu lewat jauh, barulah penduduk yang berlutut itu berani bangkit. Dengan wajah ketakutan mereka mengerumuni mayat kuasengtek, lalu mulai berbincang. Dengan ribut gila, tak kusangka semudah ini sekarang Agiau membunuh orang, padahal dia dulu itu anak yang manis. Kita semua telah salah sangka, karena mengira dia masih seperti dulu. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Iya benar, waktu bisa mengubah apapun. Bukankah ibu mertuamu itu pun meneh? Terpulang dicakari monyet peliharaan yang dulunya begitu disayang-sayang? Agiau mirip monyet itu. Kecilnya lincah dan lucu, besarnya ganas. Hi, jangan sekeras itu bicaranya. Kalau sampai suaramu didengarnya, bukankah saja yang dibunuh, tapi mungkin juga kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan dia secepatnya angkat kaki dari kota ini. Dia tidak patut dibanggakan, setinggi apapun pangkalnya. Tiba-tiba seorang pemuda mendesak di antara kerumunan orang itu, langsung menubruk dan menangisi tubuh kuasengtek. To'ako. To'ako, kenapa dulu kau tidak mendengar nasihat tayah dan ibu agar fidak mengabdi kepada pembesar? Sekiranya kau tidak tamak akan kedudukan dan menuruti nasihat tayah ibu, tentu tidak seperti ini nasibmu. Lalu menghebatlah tangis pemuda itu. Ternyata, komandan pengawal yang naas itu juga orang kelahiran Tanliu. Keberhasilannya menjadi orang dekat Ni Kenggiau antara lain juga karena berasal dari satu kampung halaman, alasan yang terjadi dimanapun dan kapampun. Namun alasan itu toh tak bisa menyelamatkan lehernya dari sabetan pedangi Kenggiau, dan pemuda yang menangisinya itu adalah adiknya. Kesedihan si adik kemudian berubah menjadi kemarahan. Ia bangkit dan mengacungkan tinju ke arah kereta Ni Kenggiau yang sudah jauh, sambil berteriak keras-keras, Ni Kenggiau. Tunggulah pembalasanku. Seandainya ayah dan paman dari pemuda Iiu tidak segera muncul lu untuk mencegahnya, tentu pemuda itu sudah memburu kereta Ni Kenggiau. Setengah memujuk, setengah menyeret, setengah marah, setengah pasrah, mereka mencegah pemuda itu agar tidak melakukan perbuatan yang membahayakan. Biarpun mereka sedih juga melihat mayat kuasengtek, namun sebagai rakyat kecil tak mungkin punya peluang untuk membalas terhadap Ni Kenggiau. Akhirnya, hanya dengan duka cita yang mendalam, mereka pulang membawa mayat yang dua potong itu. Sementara si perusuh yang gagal ditangkap pengawal-pengawal Ni Kenggiau tadi, ternyata belum pergi jauh. Dari sebuah sudut jalan, ia melihat digotongnya mayat kuasengtek. Seandainya aku tidak bertindak dengan gegabah, tentu orang itu sekarang masih hidup, katanya dalam hati, agak menyalahkan diri sendiri. Namun muncul pikiran lain yang membuat rasa bersalah berkurang banyak. Tapi orang itu tidak segan-segan memukuli rakyat yang tak bersalah untuk menjilat kepada atasannya. Makin lama dia hidup, makin lama pula rakyat dibuatnya menderita. Dan di seberang jalan tempat pemuda itu berdiri, ada pula seorang lain yang juga memperhatikan peristiwa itu, namun dengan pikiran dan perasaan yang lebih dingin. Seorang lelaki setengah abad namun masih bertubuh tegap, sinar matanya rajam bahkan cenderung mengerikan, namun tersamar dalam bayangan topi rambutnya yang sengaja dipakai dengan ditekan rendah. Pakaiannya sederhana, raubahnya orang awam lainnya, dan tidak kelihatan membawa senjata. Tadi ketika semua orang dipaksa berlutut, orang ini pun ikut berlutut sambil menundukkan kepala dalam-dalam, takut kalau wajahnya dilihat oleh Nih Kenggiau. Namun ulah si perusuh tadi juga tidak lolos dari pengamatan diam-diamnya. Asik juga nonton Nih Kenggiau dengan lagak barunya, pikirnya sambil menyeringai sendiri. Seperti monyet dalam tontonan topeng monyet. Tapi ini monyet itu didandani seperti manusia, dan juga bisa menirukan beberapa tingkah laku manusia, tapi monyetnya tetap monyet. Betapapun pintarnya takkan berubah menjadi manusia. Begitu juga Nih Kenggiau. Bagaimanapun lagaknya, takkan mengubah darah keturunan rakyat jelata yang mengalir di tubuhnya. Akulah yang benar-benar berdarah bangsawan murni, biarpun saat ini harus hidup dalam buronan si bangsat Nih Kengg, nama kecil Kaisar Yong Gengg, yang takkan puas sebelum mengunyah tulangku, tapi kelak kalau pendukungku sudah terkumpul, tibalah saatnya aku bergerak merebut tahta, dan aku yang lebih pantas disujui orang daripada monyet dalam kereta tadi. Wajah di bawah naungan topi rumput yang lebar itu pun menyeringai sekejap, puas menikmati angan-angannya sendiri. Matanya yang tajam tiba-tiba melihat si pemuda yang tadi berkelahi dengan para pengawal Nih Kenggiau. Si topi rumput ini, merasa tertarik dan cepat-cepat menyeberangi jalan untuk menyusul pemuda itu. Pikirnya, pemuda itu tadi sudah memperlihatkan ilmunya yang hebat, menilik pakaiannya, agaknya dia pun orang mancu seperti aku. Baiklah ku coba mengajaknya berteman, siapa tahu kelak ada gunanya. Ketika pemuda itu berbelok menyusup ke sebuah gang kecil, si topi rumput menyusulnya dan mempercepat langkahnya. Pemuda itu agaknya merasa kalau dibuntuti, maka di lorong itu ia tiba-tiba membalikan tubuh secepat kilat. Apa maksudmu membututi aku sejak tadi tegurnya waspada? Si topi rumput tertawa dan menjawab, tadi kulihat kau mengobrak abrik kawanan pengawal Nih Kenggiau dengan gampang, begitu pula kulihat caramu melompat ke atas atap rumah, langsung aku tahu kah seorang pendekar yang tangguh yang pantas ku jadikan sahabat. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu dan dari mana asalmu, sobat? Pemuda yang ditanyai itu memang masih hijau dalam pengalaman. Baru satu tahun kurang ia meninggalkan Liao Tong untuk masuk ke pedalaman Tiong Goan. Nyalinya juga besar, maka tanpa takut ia menjawab, nama Kwan Lui. Nyalinya gunung dari lareng Tiong Pek Senin. Si topi rumput lalu tertawa lebar dan membuka topi rumputnya, sehingga tampak makin jelaslah raut wajahnya yang berbentuk agak persegi, dihiasi jenggot pendek campuran warna hitam putih, cocok dengan usianya yang ditaksir sekitar 45 tahunan. Matanya seperti memancarkan kemauan yang hebat, dan hidungnya besar seperti singa. Berani dari Liao Tong kan sahutnya gembira. Berarti Wan Heng, saudara Wan, ini satu suku denganku sebab leluhurku juga berasal dari Liao Tong. Wan Lui jadi gembira. Dalam pengembaraannya yang kesepian, siapa tidak gembira kalau tiba-tiba menemukan seorang yang mau menjadi temannya? Siapa namamu? Sobat ia balas pertanyaan. Namaku, M. Inkyu Liao. Untuk mengakrapkan kita, bagaimana kalau kau panggil aku to aku, kakak, saja, biarpun umurku lebih dua kali lipat dari umurmu. Baik, to aku, Wan Liu tanpa pikir panjang menyambutnya. Setuju tidak? Kalau persahabatan kita ini dirayakan dengan minum-minum. Setuju sekali. Di mana, di kota sekecil ini tidak ada arak baik yang dijual orang, tapi ada warung teh yang lumayan di dekat pasar. Bagaimana kalau kita kesana? Begitulah, kedua sahabat baru itu pun berjalan mencari tempat minum. Sepanjang jalan, Wan Lui agak heran melihat gerak-gerik Inkyu Liao yang seperti takut dilihat orang. Topinya dipakai rendah-rendah, berjalannya lebih sering menunduk, namun dari bawah topi itu matanya selalu tajam mengamati orang-orang yang lalu lalang di jalanan. Kewaspadaan yang kelewat batas, komentar Wan Lui dalam hati. Padahal mestinya aku yang harus bersikap demikian, sebab aku baru saja memukul pengawal-pengawal pembesar congkak tadi. Tak lama kemudian, mereka sudah duduk di warung teh dekat pasar, menghadapi dua pocit teh wangi dan dua piring kacang goreng di meja. Percakapan dalam suasana santai dan sering diselingi tertawa, biarpun Inkyu Liao tiap kali kelihatan melirik waspada ke arah jendela atau pintu. Ada apa, to aku? Oh, tidak. Tidak. Wah, tehnya betul-betul wangi. Dalam percakapan berikutnya, biarpun tetap bersuasana santai, namun Inkyu Liao secara halus berusaha, mengoreo lebih banyak keterangan tentang diri Wan Lui. Juga sambil berusaha memengaruhi agar Wan Lui berkesan baik terhadapnya. Sebaliknya Wan Lui itu benar-benar polos, benar-benar anak gunung sejati. Lemu meringankan tubuhmu hebat, Wan Heng, Sanjung Nen Kyu Liao. Keremu melompat. Ke atap rumah tadi begini cepat dan ringan, tak mungkin dilakukan oleh sembarangan orang. Kalau aku boleh mengetahuinya, siapa gurumu? Aku memanggilnya kakek, tapi bukan karena hubungan keluarga. Hanya seorang lelaki tua yang begitu baik kepadaku, sehingga kami merasa benar-benar seperti kakek dan cucu. Siapa namanya? Wan Lui ragu-ragu untuk menjawab terus terang. Orang yang ditanyakan itu adalah seorang bekas general kerajaan, namun kemudian menjadi buronan pemerintahan Kaisar Yong Cheng. Karena itu, menyebut namanya kepada seorang yang dikenal baru dalam waktu kurang dari satu jam, betapapun akrabnya orang itu, masih terasa berat bagi Wan Lui. Maaf, toh aku. Kakek pernah berpesan kepadaku, agar setelah aku berada di daratan tengah ini, aku tidak sembarangan menyebut. Namanya, kata kakek, bisa menimbulkan kesulitan buat diriku sendiri. Jawaban macam itu malah mengobarkan lebih hebat. Terasa ingin tahu dalam hati Inkyu Leong. Namun ia pun sadar, kalau terus mendesak dengan pertanyaannya, malah bisa menimbulkan rasa tidak senang Wan Lui. Maka ia cuma membatin dalam hati. Eh, bocah gunung ini mau main rahasia-rahasiaan segala denganku? Baik. Asal ada kesempatan melihat jurus silatnya barang sepuluh jurus, pasti aku akan mengenali asal-usulnya. Begitu yang dipikirkan, lain pula yang keluar dari bibirnya, aku minta maaf untuk pertanyaan tadi. Kalau memang Wan Heng sulit mengatakannya, tidak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi persahabatan kita. Terima kasih, toh aku. Mari minum, tengah mereka berdua makan minum sambil ngobrol dengan asik, mendadak dari luar warung itu menerjang masuk sekelompok pengawal Ni Kenggiau. Jumlahnya hampir 20 orang. Itulah si perusuh yang membuat. Ong ia tersinggung. Tangkap dia komandan regu berseru sambil menuding Wan Lui. Dan danan Wan Lui yang khas daerah Liau Tong itu memang gampang dikenali, berbeda dengan pakaian penduduk setempat. Di seluruh kota Tan Liu saat itu, barangkali hanya ada satu orang yang berdandan macam itu. Lalu pengawal-pengawal Ni Kenggiau itu menyerbu ke dalam warung, sambil menunjukkan betapa berkuasanya mereka dengan menendangi perabotan warung sehingga jungkir balik semua, dan memuai tamu-tamu di warung itu jadi kabur semua. Kebanyakan belum membayar. Namun Wan Lui dan In Kui Liyong tetap duduk dengan tenang. Bahkan tangan mereka tidak berhenti menyentilkan butir-butir kacang goreng ke dalam mulut mereka, diselingi menghirup teh wangi. Kemudian Wan Lui menoleh ke arah para pengawal I.U. dan bertanya, cuon-cuon yang terhormat. Aku kalian sebut perusuh, tapi apa salahku? Dalam perjalananku ribuan Li, belum. Pernah seingatku aku melanggar undang-undang kerajaan. Kenapa kalian hendak menangkap aku? Jangan banyak cakap. Kau sudah membuat tongnya gusar dan harus kami tangkapu untuk meredakan kegusorannya. Aneh, kata Wan Lui sambil mengunyah kacang goreng. Sejak kapan orang yang menyeberang jalan saja harus kena hukuman? Kalau kalian memukuli orang-orang lak bersalah di pinggir jalan karena mereka tidak tahu harus berlutut, itu melanggar hukum atau tidak? Kumandan Regu itu tak mampu menjawab, maka In Kui Liyong lah yang menjawab, sejak kapan menyeberang jalan dianggap bersalah? Ya sejak kepala Ni Keng Giau melar sebesar gentong. Sejak dia merasa dirinya jadi orang berpangkat tinggi dan boleh semaunya menghukum orang. Hari itu, seluruh penduduk Tan Liu sedang dicengkam ketakutan hebat oleh kedatangan Ni Keng Giau. Setiap orang yang takut mendapat kesulitan harus menjaga mulutnya baik-baik. Maka ucapan In Kui Liyong itu memang amat mengejutkan. Si komandan pengawal segera memerintahkan anak buahnya, tangkap mereka. Wan Lui bangkit dari duduknya sambil berkata kepada In Kui Liyong, Toh aku, urusan ini timbul karena ulahku, jadi biar aku yang membereskannya. In Kui Liyong mencomot segenggam kacang goreng sambil menjawab, Baik, Wan Heng. Aku yakin dengan kepandayanmu yang hebat, kecoak-kecoak ini takkan mampu menyulitkanmu. Begitulah In Kui Liyong terus sengaja memanaskan hati pengawal-pengawal Ni Keng Giau itu agar segera berkelahi dengan Wan Lui. Dan ia dapat mengamari jurus-jurus silat Wan Lui untuk mengetahui alirannya. Wan Lui yang lugu itu sama sekali tidak merasakan maksud tersembunyi In Kui Liyong itu. Kepada para pengawal, Wan Lui berkata, kalau mau melawanku mari keluar dari sini. Jangan sampai menimbulkan kerusakan dan kerugian pada orang tak bersalah. Kalau di luar, tentu kau akan melompat ke atap dan kabur seperti tadi, bukan ejeksi komandan pengawal. Jangan harap aku akan termakan tipuan gombalmu, bocak busuk. Lalu komandan regu itu mendahului bertindak. Ia bersenjata sebatang tombak panjang. Tangkai tombak melakukan serangan gertakan ke arah kepala, namun serangan sebenarnya ialah ujung tombak yang hendak meluncur ke bawah untuk memaku telapak kaki Wan Lui dengan tanah. Gerak tipu itu bagus juga, tapi Wan Lui berhasil menghindarinya dengan undur selangkah. Namun Wan Lui harus cepat-cepat menunduk pula untuk menghindar tikaman ke arah leher. Ternyata perwira ini cukup tangkas dalam bermain tombak. Melihat pemimpin mereka sudah turun tangan, para pengawal pun serempak mengembut maju. Maka Wan Lui segera mendapatkan hujan serangan dari segala arah. Tangkai tombak melakukan serangan gertakan ke arah kepala, namun serangan. Sebenarnya ialah ujung tombak yang hendak meluncur ke bawah untuk memaku telapak kaki Wan Lui dengan tanah. Begitu rapat dan tak henti-hentinya, sedang Inku Iliong sudah siap melihat gerak-gerik silat dari aliran yang mudah-mudahan dikenalinya. Ternyata baik para prajurit maupun Inku Iliong sama-sama kecewa, sama-sama tidak mendapat apa-apa. Wan Lui cuma menunjukkan gerak-gerak sederhana seperti menghindar, menggeliat, menunduk, melompar, dan meskipun ruangan di situ sempit namun Wan Lui bisa bergerak seperti lalat di sela-sela lawan-lawannya. Para pengawal ni kenggiau tak berhasil mengenainya dengan senjata, sedangkan Inku Iliong tak berhasil mengenal aliran silat Wan Lui, karena gerakan-gerakan itu ada di semua perguruan. Tapi biarpun nampak sederhana, tidak sembarangan pesilat bisa melakukannya segesit Wan Lui. Setelah sekian lama Wan Lui belum juga memperlihatkan jurus khas perguruannya, Inku Iliong menjadi tidak sabar, lalu berseru, Wan Heng ini bukan saatnya bermain main. Kalau kecoak-kecoak itu kedatangan teman. Teman mereka lebih banyak lagi, kita akan repot, baik, to aku. Ketika mengucapkan kata-kata itu, Wan Lui tengah merunduk untuk menghindari sabetan sebilah pedang, namun tiba-tiba tubuhnya melambung dan menendang secepat kilat. Penyerangnya tadi terlempar dan pedangnya menancap di belandar atap. Selanjutnya, gerakan Wan Lui ini secepat kilat dalam membagi-bagikan serangan. Tiap langkahnya, lompatannya Wan Lui membuai lawan-lawannya bertumbangan entah dipukul, ditendang atau dibanting. Perlahan-lahan Inku Iliong mulai mengenal pola serangan itu, dan tiba-tiba punggungnya pun basah oleh keringat dingin karena teringat seorang tokoh yang ditakutinya. Ah, bocah gunung ini memainkan Tian Liyong Kun Huat, silat naga langit. Kalau begitu, Pais jadi gurunya adalah Pak Kiong Liyong. Pantas juga kalau dia enggan menyebut nama Pak Kiong Liyong terang-terangan, sebab Pak Kiong Liyong. Memang seorang buronan pemerintah yang bernilai tinggi. Pikiran tentang Pak Kiong Liyong sudah membuat hati Inku Liyong tergetar kecut. Sekilas pikirannya mulai bercabang, akan terus mendekati Wan Lui, atau harus menjauhinya demi keamanan dirinya? Akhirnya ia memutuskan, aku akan memperalat bocah gunung ini sejauh tidak membahayakan nyawaku. Dan bocah ini tidak boleh mengetahui siapa diriku sebenarnya. Sementara itu, Wan Lui benar-benar telah merobohkan semua lawannya, termasuk komandannya pula. Mereka bergelimpangan sambil merintih-rintih kesakitan. Selesai, to aku, kata Wan Lui sambil tersenyum. Inku Liyong bangkit sambil memasang kembali topi rumputnya yang lebar. Katanya, kau hebat, Wan Heng, tapi kita harus segera pergi dari sini dan kalau perlu keluar kota. Keempat tangan kita tak mungkin melawan. Ratusan pasang tangan anjing-anjingnya nih kenggiau yang bakal membanjiri tempat ini. Sekilas Wan Lui melihat pemilik warung kecil itu berjongkok ketakutan di sudut. Wan Lui jadi iba karena tahu warung-warung macam itu biasanya tak punya modal cadangan, padahal warungnya saat itu sudah berantakan. Wan Lui ingin mengganti kerugian, tapi cuma mengantongi sedikit uang, maka tanyanya kepada Inku Liyong, To aku, ada uang. Ada, ada, sahut Inku Liyong sambil mengeluarkan dan membuka kantong uangnya, sekilas nampaklah gemerlapnya keping-keping emas dan perak dalam kantong itu, bahkan ada juga sebutir dua permata yang mahal. Tapi yang dikeluarkan Inku Liyong dari kantong itu hanyalah uang recehan seharga pas untuk poci teh dan dua piring kacang goreng tadi. Soal ganti rugi kerusakan warung, sama sekali tidak masuk perhitungannya. Melihat Inku Liyong hendak menyimpan kantongnya kembali, terpaksa Wan Lui harus mengutarakan maksudnya, To aku, mestinya. Pemilik warung ini mendapat ganti rugi dari diriku. Tapi karena uangku tidak cukup, tolong pinjami dulu. Namun Inku Liyong tetap memasukkan kantong uangnya kebalik baju, sambil menjawab tanpa perasaan, tiap orang dagang punya hari naasnya masing-masing. Ayo pergi, Wan Heng. Biar orang itu nanti menagih ganti rugi kepada N.I. Keng Giau. Seolah-olah mengusulkan suatu jalan keluar, namun jalan keluar yang tidak mungkin ditempuh, mana mungkin si pemilik warung berani menagihni Keng Giau. Dengan perasaan agak mendongkol irhadap Inku Liyong, Wan Lui menguras habis isi kantongnya sendiri yang tidak seberapa, semuanya diletakkan di meja sambil berkata kepada si tukang warung. Maaf, Pak, aku ingin mengganti untuk semua kerugian Bapak, tapi hanya ini yang kupunyai. Kelak aku akan datang lagi untuk menutup kekurangannya. Dan kepada Inku Liyong, Wan Lui berkata, Toh aku, sampai jumpa lagi. Inku Liyong cepat-cepat mengejar dan mencegah, nanti dulu, Wan Heng. Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Tanpa menggubris, Wan Lui sudah melangkah dengan cepat di luar warung. Inku Liyong juga mempercepat langkah untuk menyusulnya, Wan Heng, melihat jurus-jurus silatmu tadi, aku menerka bahwa gurumu yang kau panggil kakek itu adalah Goan SWE Pak Kiong Liyong. Sebenarnya sikap lit Inku Liyong terhadap pemilik warung tadi membuat Wan Lui agak kecewa. Tapi ketika mendengar disebutnya nama Pak Kiong Liyong, perhatian Wan Lui jadi tertarik dan ia pun menghentikan langkah. Apakah Toh aku mengenal kakek Pak Kiong Liyong? Tujuan Wan Lui meninggalkan Liao Tong masuk ke Tiong Goan memang untuk mencari gurunya itu tidak heran ketika mendengar Inku Liyong menyebutkannya, dia segera tertarik. Inku Liyong berjalan mendekat lalu menepuk-nepuk pundak Wan Lui, sambil melepaskan kata-kata penjeratannya, Wan Heng, aku dan gurumu itu bukan hanya kenal, tapi bahkan satu garis perjuangan. Karena itu, kita pun bisa dibilang sebagai teman seperjuangan. Teman seperjuangan? Ya, teman seperjuangan menentang kekuasaan lalim yang sekarang mengangkangi istana. Gurumu Buronan Yong Ceng, aku juga. Kami berdua adalah sama-sama korban kesewenang-wenangan kaisar keparat itu. Lupa akan sikap lit Inku Liyong tadi, Wan Lui timbul sedikit rasa simpatinya. Ia tahu Pak Kiong Liyong orang baik, maka teman seperjuangannya ini tentu orang baik juga, begitu anggapan. Ungkapan sama-sama Buronan itu cukup mengesankan. Seketika kegembiraannya mewap. Selama pengembaraannya, baru kali ini didengarnya kabar dari orang yang dicarinya kalau begitu toh aku tahu di mana kakek berada. Aku sungguh senang kalau bisa menemuinya dan membantu perjuangannya. Bagus, Wan Heng. Aku senang melihat seorang muda yang berilmu tinggi dan penuh semangat seperti kau. Tapi selama belum berhasil membantu perjuangan kakekmu, membantu perjuanganku juga sama saja. Kami kan sama-sama sedang menghimpun kekuatan untuk melawan penguasa jahat. Nah, sambil berjuang, sambil mencari jejak kakekmu. Loh, jadi sekarang ini toh aku tidak tahu di mana kakek? Inku Liyong berlagak sedih dan marah. Wan Heng, tentukah sudah mendengar bagaimana si kaisar keparat itu menumpas pendekar-pendekar Budiman yang menentangnya. Sudah dengar belum? Ya, sudah ku dengar tentang pembantaian di Long Tianlo di mana Yong Cheng membinasakan banyak pendekar yang pernah menjadi sahabatnya di masa muda. Lalu membakar kuil Xiao Im Si, perguruannya sendiri. Menghancurkan markas HWL Yong. Panglit Yao Im Hang sehingga serikat pembela rakyat itu jadi tercerai-berai. Tapi apa hubungannya dengan kakek? Apakah kakek menjadi korban dalam salah satu peristiwa itu ketika pembasmian di Xiao Im Hang, aku dan kakekmu sama-sama ada di sana. Tapi suasana saat itu begitu ribut, di seluruh gunung ada orang bertempur dalam jumlah banyak. Pihak kami kemudian terpukul cerai-berai, semuanya berpencaran sendiri-sendiri, maka juga kurang jelas ku ketahui nasib kakekmu. Ya, mudah-mudahan saja selamat. Wajah Wan Lui bergantian pucat dan merah pada mendengar penuturan itu, geramnya. Kalau sampai kakek menjadi korban kaisar Jahanam itu, aku bersumpah untuk mempertaruhkan nyawa membunuhnya di istananya sendiri. Jangkrik aduan yang ganas dan kuat, pikirin Kiu Liong dengan gembira. Sedangkan dengan mulutnya dia memuji, Bagus! Bagus! Itulah baru seorang pendekar sejati yang tidak takut kepada apapun. Mari kita bekerja keras. Bersama untuk mewujudkan cita-cita luhur kita. Apakah kita akan tetap di kota kecil ini? Apakah kita tidak harus segera pergi untuk memulai perjuangan kita, toko? Agar aman, kita memang akan berada di luar kota, tapi tidak jauh-jauh. Dan kita tidak perlu tergesa-gesa pergi, kita nonton dulu tingkah lakuni kenggiau. Ah, buat apa menonton ulah manusia rendah yang sedang mabuk derajat macam itu. Memuakan. Kalau toko mengajak aku membunuhnya sebagai bagian dari perjuangan kita, malah aku dengan senang hati akan mengikuti ajakan itu. Bukankah dia adalah jenderal kesayangan si Kaisar Jahanam itu? Inki Wuliong tersenyum. Jenderal kesayangan memang betul, tapi itu dulu. Sekarang agaknya dia hampir tak terpakai lagi, begitu desas-desus dari sementara pihak di Pak Hia. Nah, aku ingin menonton atau membuktikan benar tidaknya desas-desus itu. Kalau benar dia sudah hampir tidak terpakai. Lalu mau jadi apa? Barangkali kita juga akan melihat sebuah tontonan besar. Karena itu, sabarlah, jangan buru-buru pergi jauh dari Tan Liu. Wan Lui agak heran mendengar kata-kata berbau nujum itu. Selama Nikeng Giau berada di Tan Liu, selama itu pula penduduk Tan Liu dicengkam ketakutan. Rumah kedua orang tua Nikeng Giau yang biasanya banyak dikunjungi para tetangga, karena kedua orang tua itu dikenal ramah dan baik hati, kini mendadak seperti rumah hantu yang dijauhi semua orang. Hanya untuk sekedar lewat di depan rumah itu pun bagi penduduk Tan Liu sudah memerlukan keberanian yang ekstra besar. Nikeng Giau amat ditakuti dan dipatuhi oleh para pengawalnya, dan para pengawalnya itu ditakuti penduduk Tan Liu, bahkan prajurit-prajurit setempat pun takut kepada pengawal-pengawal berjubah kuning emas itu. Pada suatu hari, 10 orang penunggang kuda muncul di kota kecil itu, masuk kota dari arah timur. Rombongan ini kalah jauh jumlahnya jika dibandingkan rombongan Nikeng Giau yang mencapai ratusan orang. Seragamnya jauh kalah mentreng dari pengawal-pengawal Nikeng Giau, sebab rombongan yang ini cuma berseragam jubah pendek warna ungu. Tak ada bendera yang berkibar, tak ada kereta gemerlapan, tak ada penyambutan oleh gubernur sendiri. Yang berkuda paling depan adalah seorang tua, namun masih ramping dan ada tubuhnya, dan sepasang matanya merah menakutkan. Kemunculan mereka menggentarkan penduduk Tan Liu, yang masih dihantui pengalaman pahit ketika menyambut Nikeng Giau beberapa hari sebelumnya. Orang-orang yang ada di jalanan lari bersembunyi, sehingga jalanan pun jadi sepi ketika rombongan itu lewat. Beberapa orang memberanikan diri mengintip dari kejauhan, dan melihat bahwa rombongan orang berkuda itu mi ujuk ke rumah orang tua Nikeng Giau. Bencana macam apalagi yang bakal kita dapatkan keluh seorang penduduk. Meraja lelanya Nikeng Giau dan anjing-anjingnya belum diketahui kapan berakhirnya, dan sekarang teman-teman mereka sudah berdatangan pula kemari. Mereka barangkali tidak kalah biadabnya membunuh dan memperkosa sewenang-wenang. Sementara itu, pengawal-pengawal Nikeng Giau yang berjaga di depan rumah keluarga nih, terkejut ketika mengenali siapa-siapa saja penunggang-penunggang kuda berjubah ungu yang sedang mendekat itu. Mereka lah para pengawal istana dari kelompok Chi, Ihwi Kun, yang dipimpin sendiri oleh Kim Seng Pa, disertai jago-jago tangguh lainnya seperti Toh Jiat Hong, Seth Siaw Kun, Sumah Hek Liyong, Heng San Sam Kiam dan lain-lainnya. Tanpa turun dari kuda, Kim Seng Pa membentak pengawal, pengawal itu, Hi, Nikeng Giau ada di rumah atau tidak? Suruh dia segera keluar. Kebanggaan para pengawal itu jadi tersinggung melihat sikap Kim Seng Pa. Tidak peduli Kim Seng Pa adalah komandan salah satu kelompok istana, karena Kaisar sendiri tidak berani bersikap kasar itu terhadap Nikeng Giau. Pemimpin regu pengawal Nikeng Giau lalu menjawab sambil membusungkan dada, kalau Chong Koan mau menghadap Hong Ya bersikaplah yang baik. Melapor kepada kami lebih dulu, dan sementara kami menyampaikan permohonan menghadap maka kalian harus menunggu dengan tertib. Kemudian apakah Hong Ya bersedia menemui atau tidak, itu pun tergantung Hong Ya, tidak bisa digugat. Seandainya yang menghadapi sikap garang itu adalah penduduk Tan Liu, pasti sudah ketakutan sampai terberak-berak. Namun Kim Seng Pa dan anggota rombongannya tiba-tiba malah tertawa Riu terbahak-bahak dan membuat pengawal-pengawal Nikeng Giau salah tingkah. Kim Seng Pa lalu mengejek, Waduh, rumah yang seperti kandang ayam ini rupanya sekarang sudah menjadi itengkonghu, lengkap dengan segala protokol tengiknya. Haha, baik, baik. Nah, Bapak Pengawal Yang Maha Terhormat, tolong sampaikan kepada Hong Ya bahwa hamba yang hina jen ini mohon diperkenankan menghadap Hong Ya. Tidakkah sikap Chong Koan ini keterlaluan dan bisa menjatuhkan martabatong ya di hadapan penduduk kota ini? Dengan demikian juga berarti Chong Koan mempermalukan yang menganugerahi. Kim Seng Pa yang sudah habis kesabarannya itu pun tiba-tiba menukas dengan nada bengis, diam. Cepat laporkan kepada Nikeng Giau. Atau kami semua harus menerjang masuk dengan lebih dulu menumpas kalian semua? Para pengawal NI Keng Giau yang biasanya galak, kini jadi ciut nyalinya. Mereka tahu bahwa tiap anggota CII Wikun adalah pesilat. Pesilat pilihan Kaisar Yong Cheng sendiri, masing-masing memiliki kepandayan yang tangguh. Kaisar tak mungkin salah memilih mereka, sebab Kaisar sendiri adalah pesilat tengguh pula keluaran Siau Lim Si. Maka rombongan yang datang itu adalah sebuah pasukan kecil yang daya gempurnya sungguh mengerikan. Lebih dari itu, siapa tahu mereka pun membawa suatu hal penting yang perlu disampaikan kepada Seng Ong, ya. Karena itu, si komandan pengawal NI Keng Giau terpaksa masuk untuk melapor, meskipun sambil menggerut tuh. NI Keng Giau sendiri heran ketika dilapori kedatangan Kim Seng Pa, juga tidak senang mendengar pengaduan komandan pengawalnya, Cek Tai Hao, tentang sikap Kim Seng Pa. Namun NI Keng Giau harus keluar menjumpainya juga, mungkin Kim Seng Pa membawa pesan penting dari Kaisar. Hanya perasaannya agak tidak enak. Kenapa Kim Seng Pa yang diutus, padahal antara dirinya dan Kim Seng Pa tak tersembunyi lagi saling membenci? Selama bertahun-tahun. Jangan-jangan pihak istana sedang memperaktekan teori kucinglah yang paling tepat untuk mengubertikus? Sebelum keluar, NI Keng Giau lebih dulu memakai segala kelengkapan pakaian seragamnya, untuk dipamerkan kepada Kim Seng Pa, sekaligus mengingatkan agar Kim Seng Pa bersikap sopan. Begitu NI Keng Giau memasuki ruangan depan, langsung dirasakan situasi yang kurang beres. Dilihatnya Kim Seng Pa dan jago-jago Cih Wikun lainnya sudah mengambil tempat duduk sendiri-sendiri dengan sikap gagah. Sedangkan pengawal-pengawal NI Keng Giau yang biasa gagah-gagah menginjak kepada orang kecil, kini malahan nampak di halaman dan memegangkan tali kuda-kuda tunggangan para tamu. Kontan NI Keng Giau merasa tidak puas, mengira pengawal-pengawalnya telah digertak oleh Kim Seng Pa. Dalam hati NI Keng Giau sudah merencanakan, pengawal-pengawal yang memalukan itu akan disusulkan saja kepada Kua Seng Teg, komandan lama mereka. Baru saja NI Keng Giau hendak mengambil tempat duduk, Kim Seng Pa bangkit dari kursi dan membentak NI Keng Giau. Berlutut dan dengarkan titah Sri Baginda. NI Keng Giau kalah gertak, apalagi ketika melihat kedua tangan Kim Seng Pa menjunjung tinggi segulung sutra kuning bercap ke Kaisaran. Terpaksa NI Keng Giau berlutut dengan agak canggung. Sejak mencapai puncak kejayaannya, hampir-hampir ia lupa bagaimana caranya berlutut. Kim Seng Pa puas, namun lebih puas lagi ketika membeber gulungan sutra kuning itu dan membaca huruf-huruf yang tertera di situ. Huruf demi huruf dibacanya keras-keras agar NI Keng Giau jangan salah dengar, perintah yang dipertuan Seng Putra Langit. NI Keng Giau terbukti telah memberi laporan palsu tentang jalannya perang Jing Hai. Karena itu pemberian gelar E Teng Kong dan wilayah Siam Sian serta Secuhan dibatalkan. Namun mengingat jasa-jasanya yang cukup besar, ia masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Dengan menjadi pelatih tentara di Hang Chiu, diperintahkan untuk segera. Karena kagetnya, NI Keng Giau menjadi lupa akan tata tertib selama pembacaan perintah Kaisar. Belum lagi Kim Seng Pa selesai membaca, NI Keng Giau sudah melompat bangun dengan wajah pucat dan napas tersengal-sengal. Ditudingkannya telunjuk ke muka Kim Seng Pa sambil berteriak kalap, bohong, bohong. Lalu ia menerjang seperti seekor anjing gila, kedua tangannya terjulur untuk mencoba merampas lembaran sutra kuning itu dari tangan Kim Seng Pa. Namun dalam hal ilmu silat, mana bisa NI Keng Giau menandingi Kim Seng Pa? Gampang saja Kim Seng Pa berkelit sambil menyapukan kakinya, dan NI Keng Giau kontan roboh terguling. NI Keng Giau, berani kau membangkang titah seribaginda bentak Kim tapi anehnya juga mengandung rasa gemhirah yang tidak kecil. Bentakan itu seperti seember air dingin yang diguyurkan ke kepala NI Keng Giau. Memulihkan kesadarannya, meskipun perasaannya masih terombang ambing hebat karena jiwanya benar-benar tidak siap menerima berita macam itu. Dengan tubuh menggigil dan wajah sepucat mayat, ia memaksa kembali berlutut untuk mendengarkan pembacaan perintah kaisar itu sampai selesai. Kim Seng Pa benar-benar menikmati kepuasan yang belum pernah dirasakan seumur hidupnya, lah meneruskan membaca huruf-huruf yang sebenarnya tinggal sedikit. Diperintahkan untuk segera berangkat ke tempat tugasnya yang baru. Sekian. Ketika Kim Seng Pa sambil tersenyum lebar menggulung lembaran perintah itu, NI Keng Giau tidak lupa menyerukan penghormatan sesuai dengan peraturan, Bansuwe. Bansuwe. Suaranya menyayat hati, mirip Bansuwe-nya Kim Seng Pa waktu dilinghi dulu. Beberapa saat lamanya NI Keng Giau masih sulit bangkit dari berlututnya jiwanya ambruk. Menjadi pelatih di Heng Chiu. Pelatih perajurit. Berarti tiap hari harus mandi keringat di alun-alun, makanannya adalah makanan ransum yang harus diantri di dapur tangsi. Nih kau tahu, pelatih nih, terdengar Kim Seng Pa berkata, sementara wajahnya berseri-seri. Terimalah titah baginda ini. Tak ku lupakan ucapan selamat yang sehangat-hangatnya untukmu. Hanya dengan mengerahkan segenap kekuatan lahir batinnya, NI Keng Giau berhasil bangkit, lalu menerima gulungan sutra kuning itu. Kemudian Kim Seng Pa dan rombongannya pun meninggalkan rumah itu untuk menuju gedung wali kota dan menginap di sana. NI Keng Giau yang ditinggalkan itu masih sekian lama berdiri linglung kehilangan semangat dan masih memegangi gulungan sutra kuning itu. Ia bahkan tidak merasakan ketika ibunya memeluknya dari belakang sambil berurai air mata. Kuatkan hatimu, nak. Tiba-tiba NI Keng Giau membanting kuat-kuat gulungan itu sambil berteriak, tidak mungkin seri baginda mengeluarkan perintah ini karena dorongan kemauannya sendiri. Tidak masuk akal. Aku adalah orang yang paling dikasihinya, bahkan melebih terhadap saudara-saudaranya sendiri. Aku lah yang mengokohkan singgah sananya pada saat ia masih diguncang oleh Pangeran Inti, Pak Kiong Leong, Sio Lim Pai, Hwe Leong Pang, Kelompok Pendekar Keng Lem, Jit Goat Pang, Pek Lian Kau dan entah apa lagi. Aku lah yang menunjukkan kesetiaan tertinggi terhadapnya. Tak mungkin seri baginda mengeluarkan perintah ini kalau tidak dihasut oleh bangsat-bangsat yang dengki hatinya. Aku harus kembali ke Pak Hia untuk mendengar penjelasan langsung dari seri baginda. Sementara itu, ayah NI Keng Giau dengan terburu-buru telah mengambil gulungan sutera yang dibanting itu sambil berkata dengan ketakutan, jangan kau lempar-lempar barang ini, anakku. Nanti bisa dijadikan bahan fitnahan. Untuk lebih menyudupkanmu oleh orang-orang yang tidak senang kepadamu. Tidak. Tidak. Seri baginda takkan menghukumku, karena akulah saudara seperguruannya, jenderal kesayangannya yang bertumpuk-tumpuk jasanya, siapa yang bisa menaklukan Jing Hai baginya, kalau bukan aku teriak NI Keng Giau Kalap. Hi, kalian dengar tidak? Ayo semuanya berlutut. Berlutut. Bentakan itu ditujukan kepada para pengawal serta bujang-bujang keluarganya yang berkerungun di halaman untuk menonton ribut-ribut itu. Ketika NI Keng Giau membentak dengan beringas, mereka mundur-mundur ketakutan. Berlutut. Kalian dengar tidak? Orang perang di halaman itu pun mulai berlutut, namun dengan sikap ragu-ragu. Maklum, setelah mendengar pembacaan perintah Kaisar tadi, mereka tahu kalau bukan lagi berlutut kepada seorang calon Raja Muda Secuhan dan Siamsai, melainkan cuma seorang pelatih, dan barangkah si pelatih ini pun mulai kacau pikirannya. Melihat orang-orang itu berlutut, NI Keng Giau tertawa puas, lihat, lihat. Semua masih tetap menyembahku, berarti aku tetap penguasa nomor dua di Kekaisaran ini. Aku berkuasa membunuh siapapun, lihat buktinya. Dan sungguh di luar dugaan siapapun, bahwa NI Keng Giau tiba-tiba menyambar sebuah kursi untuk dihantamkan kepada seorang bujang yang paling dekat berlututnya. Mampuslah si bujang itu. Yang lain-lain langsung bubar ketakutan tanpa menunggu aba-aba lagi, termasuk para pengawal yang tiap hari oleh NI Keng Giau dicekoki ajaran tentang disiplin baja. Nak, tenanglah, tenanglah, kedua orang tua NI Keng Giau membujuk-bujuk sambil memegangi lengan NI Keng Giau. Namun si anak, anak gila itu, mendorong mereka keras-keras sampai terhuyung-huyung sambil berteriak, orang-orang tua tak tahu diri. Siapa yang kalian panggil nak? Aku ini saudara angkat seribaginda, mengerti. Dan sungguh di luar dugaan siapapun, bahwa NI Keng Giau tiba-tiba menyambar sebuah kursi untuk dihantamkan kepada seorang bujang-jang. Paling dekat berlututnya. Kedua orang tua itu masih beruntung bahwa NI Keng Giau tidak menghantamkan kursi ke kepala ubanan mereka, namun hati mereka pedih melihat apa yang terjadi pada anak mereka. Kepedihan lebih dari hari-hari sebelumnya ketika anak mereka menjadi hantu penyebar bencana bagi penduduk Tanliu. Kembali NI Keng Giau tertawa seram. Tiba-tiba tubuhnya sempoyongan lalu ambruk tak sadarkan diri. Buru-buru ayah NI Keng Giau mengumpulkan para bujang yang kabur jauh tadi untuk membantu menggotong tubuh NI Keng Giau sampai ke kamar tidurnya. Sehari penuh NI Keng Giau tidur. Ketika malam tiba, barulah ia membuka matanya. Meskipun ia tidak lagi berteriak-teriak kalap, tapi kedua orang tuanya tak berkurang rasa sedihnya, sebab wajah NI Keng Giau begitu pucat, sepasang matanya nampak kosong dari semangat hidup. Ketika seorang pembantu wanita masuk kamar dengan takut-takut untuk mengantarkan makanan, NI Keng Giau tidak menggubrisnya. Biarpun seharian belum makan. Bahkan tiba-tiba ia melompat dari pembaringan, merapikan jubah kebesarannya yang agak kusut karena selama tidur tidak dilepas, mengambil pedang di dinding dan menggantungkannya di pinggang, lalu hendak melangkah keluar kamar. Agiau mau ke mana? Tanya ibunya cemas. Kepak hia. Tapi kau belum, belum makan, nanti masuk angin dan jangan mengatur aku. Si ibu dekat hendak membujuk, tapi si ayah khawatir kalau istrinya itu sampai dibacok oleh NI Keng Giau, buru-buru merangkul istrinya sambil membesiki, dia sedang bingung, biarkan saja dulu. Dia belum bisa menerima kata-katamu, nanti kalau sudah tenang. Sementara itu NI Keng Giau sudah sampai ke kadang kuda di belakang rumah. Seorang bujang yang tak sempat menghindari kedatangannya, cepat-cepat. Berlutut dengan ketakutan, ong ya hendak apa di kandang kuda ini? Ini tanyanya. Ketika NI Keng Giau tidak menjawab dan cuma melototinya, bujang itu merasa tak ada perlunya menambah satu detik pun saat-saat penuh resiko itu la lempar kanan ber yang sedang dipegangnya sambil melompat bangun dari berlututnya, lalu kabur bagaikan kilat. NI Keng Giau tak peduli, la sendiri memasang pelana kuda, lalu menuntunya keluar lewat pintu belakang dan menaikinya. Tidak peduli malam sudah tiba, angan-angannya tetaplah pergi ke Pak Hia. Sri Baginda harus memberi penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak memuaskan aku akan berontak dan kalau perlu bertahta membentuk dinasti baru, geram sambil berkuda. Kekuasaan militer masih bisa kugerakan dengan perintahku. Sampai di pintu kota, pintu gerbang sudah tertutup rapat. Sekelompok prajurit sedang bergerungun santai. NI Keng Giau lalu membentak mereka, buka pintu, cepat. Aku mau menghadap Sri Baginda di Pak Hia sekarang juga. Kalau ini terjadi sehari sebelumnya, para prajurit itu dengan ketakutan tentu akan membukakan pintu. Tapi berita penggembosan NI Keng Giau sudah terdengar merata di seluruh tanliukini. Para prajurit di pintu gerbang itu malah mentertawakannya. Selama beberapa hari, prajurit-prajurit itu kenyang dihina dan direndahkan oleh pengawal-pengawai NI Keng Giau, dan kini mereka merasa mendapat kesempatan untuk membalas kejengkelan selama ini.